Kisah Cinta Ayu Ting Ting dan Leto Fardana Berawal Jodohkan Orang Tua Kenal Sebulan Awal mulai kisah cinta penyanyi Ayu Ting Ting dan Leto Fardana terungkap Seperti diketahui Ayu Ting Ting resmi dilamar seorang anggota TNI berpangkat Leto atau Leto Nansato pada minggu 4 Februari 2024 Setelah 10 tahun menjanda, Ayu Ting Ting akhirnya dipertemukan dengan budaya idabatnya Beberapa hari bungkam seolah beranya, Ayu Ting Ting akhirnya menanggapi soal itu Ayu pun membenarkan jika resmi dilamar oleh Leto Fardana Namun acara lamarannya digelar secara tertutup Ada pun awal mulai kisah cinta Ayu Ting Ting dan Leto Fardana ternyata melalui orang tua mereka Perkenalan pelantun lagu alamat palsu dengan Leto Fardana ternyata cukup singkat Ayu ternyata merupakan Leto Fardana atau Dana pada Januari 2024 Ayu mengaku orang tuanya dengan orang tua Leto Fardana menjodohkan dirinya ke Dana Hingga pertemuan mereka terjadi hingga akhirnya Ayu menerima lamaran Dana Tak lama ada di proses perkenalan mereka Mungkin memang sudah jalannya dan jodohnya Kan kita sama-sama niat baik Alhamdulillah semua terlaksana dengan baik lanjut Ayu Diakui Ayu dan lebih muda beberapa bulan darinya Tak hanya itu Ayu mengaku setelah beberapa kali bertemu Ia merasa cocok dengan Leto Fardana Hal itulah ia membuatnya memutuskan untuk menerima lamaran Leto Fardana Nyambung satu sama lain Respek Dia baik Sayang sama Bilkis Menerima aku dan keluarga aku apa adanya Itu yang membuat aku yakin Ini udah saatnya Dan mungkin emang ini udah jodohnya Kata Ayu Ting Ting Kenanti begitu Ayu berharap Leto Fardana adalah jodohnya Dan segala rencana menuju pernikahannya semua dilancarkan Sampai hari hal semua perjalan yang lancar Tutup Ayu Ting Ting Sebagaimana diketahui Ayu Ting Ting pernah menikah dengan Eji Baskoro Dan bercerai di tahun 2014 Dari pernikahan itulah Ayu memiliki seorang anak perempuan yang bernama Bilkis Humaira Rosak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!